Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mengenalkan salah satu jenis Lebah Lebah madu Yang biasanya selalu ada di rumah-rumah Di pohon bambu Di rumah-rumah biasanya dia di tembok yang belum dibata-bata Yang dia punya celah untuk membuat sarang Dia adalah lebah trigona Nah disini ada lebah trigona yang sedang mencari madu dan nektar di bunga matahari Nektar tentunya banyaknya karena disini produksi daripada bunga matahari itu banyaknya adalah nektar Bisa disini lihat Nah ini adalah madu trigona Madu trigona itu biasanya mencari sumber lebah di sekitarnya Tidak terlalu jauh Di sekitarnya Ini kebetulan ada peternakan lebah yang dimiliki oleh Agro Mabda Islam di dekat Pinusana Bisa nanti kita akan lihat Sebelumnya saya sudah pernah membuatkan video cara membongkar stup dari stup bambu ke stup kotak Nah lebah trigona ini menghasilkan madu yang cukup baik Jadi satu stup berisi Berisi beberapa berisi satu koloni itu bisa menghasilkan madu yang cukup banyak Sekitar satu botol sekitar Sekitar 160 mili Lebih aman jika kita punya sumber pakan yang baik Kenapa lebih aman karena madu ini lebah ini tidak menyengat ya Dia tidak menyengat Bisa dilihat disini tangan saya mengganggu dia Tapi dia tidak akan menyengat Itu adalah madu trigona Kalau di Sunda disebutnya dengan madu tewel Madu tewel ini ada di rumah-rumah dimanapun tempat dia bisa membuat sarang Madu trigona ini juga sudah mulai banyak diternakan di beberapa peternak lebah Terutama ada satu peternak lebah yang besar di Bogor Nanti bisa dicari alamatnya Yang pasti budidaya lebah untuk rumahan bisa dimulai dengan budidaya renak lebah madu trigona Atau orang Sunda biasa menyebutnya dengan tewel Kita juga perlu menyiapkan ekosistemnya Dengan menanam bunga yang banyak Yang menjadi sumber pakan Ataupun sumber madu buat mereka kumpulkan Seperti ini Jadi setiap bunga matahari yang ada disini Diambil nektarnya oleh si serbuk sarinya oleh si Nah diambil semua disini ya Ada beberapa Disini alhamdulillah Pohon bunga mataharinya pun besar-besar Bisa dilihat disini Kita pindah kesini Disini ada beberapa juga yang sudah punya Nah ini ada Bisa dilihat disini Demikian informasi bagi teman-teman yang ingin beternak Atau budidaya Lebah madu trigona Untuk diambil Madunya Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Dari Kawasan Taman bunga matahari Di Agropak Pesantren Mata Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton